setiap tombolnya, efeknya panjang yaaah.. itu lah.. itu gula kopi ini ganti efek itu untuk akhirnya apa ya? mau yang disettingnya lagi melalui karakter mana adaptasi pick up mana sedangkan itu sudah ibarat jodoh atau klop gitu? iya, sedangkan kan kebutuhan di panggung kan sampai nggak ngerti lah panggung kan harus bergerak cepat lah ibarat ya iya.. ini panggung.. muter ya.. ini.. ini.. cepet-cepet cinta ini.. repot dan cepet oke.. ini kan kebutuhan.. kebutuhan.. kan ya.. harus dikutamakan karena.. itu.. 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 ini.. itu.. iya.. ini.. 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 aku sekali tahu masih ngerti ini.. itu.. 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 berarti.. alasan salah satu karena sudah menyatu karakternya sudah.. pas mas ya.. iya.. maka dari itu sudah ibarat gak.. gak pilih ganti efek ya.. iya.. 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 karena gak mau susah di atas panggung gitu.. iya.. ini sudah.. kadung nyaman dengan itu.. iya.. padahal efek saya ini kan.. ngapi-ngapi.. mur-mur.. nganyar-nganyar.. waduh.. banyak ya.. pengeluaran terbaru.. ini.. itu.. pasti ada.. terus.. itu.. efek digital.. apa ini.. 6.000.000.000? itu.. 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 ini.. itu mahal ya.. aduh.. fiturnya ya.. premium fiturnya.. tapi kembali lagi nih.. ke.. dada nyetel nih.. adaptasi gak.. gak cukup sebulan masih ya.. kurang cukup.. nah.. jadi.. itu guys.. buat.. teman-teman yang.. mungkin punya efek baru.. atau guna ganti efek.. itu juga pengalaman saya ya mas.. kalau kalian udah beli efek.. jangan bilang dulu.. ini gak enak.. efek ini enak itu jangan bilang dulu.. butuh pendalaman.. nah.. pendalaman dulu gak cukup satu bulan sih mas.. cukup.. aku dulu ya.. pernah efek apa lupa sih.. ya.. sering sih dulu kan.. GT-6 juga pernah.. GT-3.. terus.. GTP ya ya.. GT-8.. terus.. POD aku juga pernah.. itu ya.. apa ya.. satu efek itu.. satu bulan dulu setiap hari.. itu sih.. durengkaran ketemu mas.. ya.. kadang ini kok.. kita enak.. basening panggung.. gimana kok gak enak gitu.. kok ngini.. kok ngini.. jangan.. pada akhirnya kan.. pada akhirnya kan.. suaranya saya ketemu.. ya itu.. ibarat.. mas Denan saat ini pakai GT-6.. suaranya.. ngono.. nah.. terus.. misalkan dipakain efek sing.. harga.. mahal.. paling suaranya yang ngono gitu loh.. tetep.. tetep sih dicari.. nah.. itulah yang namanya.. karakter.. nah.. sulitnya mencari karakter itu guys.. jadi nih.. bagi temen-temen sing udah mempunyai karakter.. ya.. harusnya dirawat.. dijaga.. dipertahankan.. gak usah melok.. kono.. kok gitarin sih.. kono.. bahasa aku pengen kaya.. aku malah pusing sendiri.. iya.. jadi gak.. gak gue cati diri.. iya.. malah bingung.. iya.. efeknya gak enak.. nyetel gini.. efeknya gak enak.. padahal.. efeknya ya mesti enak.. pabrik gak ya.. maksudnya enak di tool.. dengan.. dibikin kan dengan standartnya.. sudah standart.. nah.. harusnya enak gitu ya.. harusnya sudah enak.. sedangkan.. kalau efek semakin baru itu.. fitur-fiturnya semakin.. banyak ya.. canggih juga.. semakin angel ya sebenernya mas jo.. kita ini enak ini angel ya.. komponen ini kan.. komposisinya kan.. semakin.. sulit tel lah.. setel lagi.. makanya.. ya lumayan susah.. nyetel untuk.. mendapat karakter.. gitu.. maka dari itu.. mas.. cak denan.. mau ganti apa ya.. misalnya itu rusak.. beli ya gt6 lagi.. pasti ya.. hahaha.. ya di.. service dulu.. service dulu.. deh kok ini rusak bareng ya.. kan namanya lagi itu gak tau itu.. ya makanya kan.. di rumah kan ada stopgok ada zoom.. 707 juga.. oh gitu.. jangan.. oh nyetel apa sih cak denan ya.. enggak.. zoom 707.. jangan.. jangan.. gak jaluk rusak.. jenengi.. jenengi barang elektro kan gak.. gak ngerti.. gak tau.. kapan pegel.. hahaha.. apapunnya cak denan kan.. mobilitasnya mereka kan.. ini kan.. nanti ya.. efek sering diincak-incak gitu.. kesel bareng ya.. kesel.. ya pegel bareng.. kalau tidak mendidau.. karena kendala kan.. gak repot.. gak langkut.. ini.. apa cak denan.. apa.. ini.. itu.. stopgok.. itu apa cak denan.. itu apa cak denan.. sama ini.. tak cebuk ya.. ya.. biar.. gak penasaran.. ya.. jadi kita tunggu dulu.. cak denan ambil.. stopgok.. stopgob.. 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 ha.. kita disampi oleh lah mas.. ini disampingnya ada apa? kaki Pak Demok? ini apa-apa mantap ya ini penampakan nih ada simatnya ini orang beri ini kota itu lo teruk bentuk-bentuk ini ya bentuknya ini kita sudah suka dengan ini ya kita kirim dulu Bismillah ini mas unboxing cc 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 Bismillah wah ini penampakan efeknya cak jenan penampakan efeknya ini apa cak jenan yang mana? ini zoom multi-storm ini diambil modulasi ya pre-MA ini sebetulnya kurang ini kurang noise 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 nya kan harus berada di paling sini kok gak ambil noise kok ini? kalau ambil ini kan harus posisi di sini sedangkan ini kan apa ya aku butuhnya pre-M nya yang butuhnya yang gandengnya ini yang lebih di apa? ini noise kan harus bisa di sini ini ini tidak ada lagi ini kebutuhan yang ini yang 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 ini ini pas komposisi ini 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 pakai DF7 sama Tantrum juga oh 2 itu saya kalau tidak saya ini ini saya ini saya saya ini aku ini saya mampu saya 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 ini ini saya 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 jadi ini guys dipakai mas Tenan ada zoom multistorm super chorus boss DD3 ini apa mas? tantrum sejenis distorsi overdrive ini distorsinya yuk mas yuk berarti dinyalak noloro yuk mas yuk oh enggak yuk gantian ini ini dinyalak disorsi terus ini si diambil apa mas? Ampli sama equalizer berarti filter lah filternya ada EQ terus sama EQ noise cuma kurang maksimal kalau noise oleh mbur ini ini harusnya lebih awal nah ini si larang paling larang ini lho itu kurang enak ini di Amerika dan tidak dianjurkan dan tidak dianjurkan ini kurang ini dari sekian ini yang paling larang ini cuma ini aku lihat lho ya ini jangan larang ini ini pusing ini penting ini tapi ini langsung itu langsung kebantaran volume itu terlalu gede ya? aduh mantap berarti sampai game master gitu ya? tidak ketimbang oh ya kesal bengkak 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 karena mainnya bengkak bengkak jadi kayaknya nguntir ini mantap jadi ini yang alternatif misalkan ingin ganti selain GT6 bahwa ini bosen suara digital tapi suaranya sama sih hasilnya sama gitu ya karena karakternya Cak Denen kan suaranya itu cuma ya Cik tebelan ini ya? tetep lantang ini ya? apalagi clean nih mantap ini ini tambah lagi tambah agak sih keren keren lebih agak nah karakter itu karakter itu loh kalau punya karakter harus dipertahankan gitu betul karena setelah ini efek mas Denen misalkan maleh gitu misalkan luaranya nyumpal apa itu apa ya? 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 memang saya saya mengerti karakternya Cak Denen itu bisa dihapal jadi tanpa melihat performa rungu-rungu itu bisa dihapal ini coba ini suaranya ganti barat ke setelanku lah itu mesti kayak kalau kamu itu yang ada jadi mungkin yang tak maksudnya jadi yang mahal itu karakternya mahal karakternya caranya 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 karakter itu ini kan penting juga bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai jati diri karakter lah gitu ya? caranya caranya karakter itu ya apa ya? apa ya? foto kuna pasar foto kuna pasar langsung ini loh aku ya aku yang ini gitu ya enakku yang ini yang gelap ya ini yang gak gelap ya gitu ya mungkin dengan itu akhirnya kan terbiasa timbul karakternya itu apa itu kan gak bisa itu loh setelah itu enak ya mungkin sesaat mungkin bisa wah itu mirip banget tapi kan balik mana iya gak nyaman gak nyaman akhirnya kan tetap ganti makanya mahalnya seorang karakter wah bukan seorang sih mahalnya karakter itu itu lah jadi setiap gitaris-gitaris Spani pasti punya karakter sendiri-sendiri gitu nah itu belajar masih itu? belajar dengan karakter ini aku juga nginep nanggainnya gitu ya, ya, ya gak oleh ilmu Cadenan aku juga nginep nanggainnya seminggu topo ya, topo kan tiba-tiba iya mbah yae gila mungkin karena ini mau maghrib sekian dulu ya mas ya jadi mungkin lain waktu bisa disambung gitu ya siap nah karena ini mendekati waktu maghrib dan Cadenan juga mau biritan gitu mau aktivitas maghrib yuk gak etis ya enak seorang ini kita nge-vlog ya iya iya mungkin ada yang disampaikan kok dikelemah mbak sing ngacing mungkin ada yang disampaikan mas buat temen-temen gitaris yang menonton atau yang melihat ini lah tips apa apa? tips atau penyampaian kesan apa ya? sepoknya yang disampaikan gitu lah sing simpel gitu yes apa ya? tips terutama tips itu ilan-temen belajar terus itu nih belajar terus kalau mau mencari karakter dicari karakternya seperti apa yang dibutuhkan ini kenyamanan lah terus kalau yang punya efek baru jangan bilang enak endang ke susu di dole kebanyakan saya pasti di luk enak enak padahal sebulannya belum tentu ketemu enak ya belum tentu balik mana saya angen kadang sampai turun muncul kita tambahkan ini lah enak kadang terus apa ya band cepetan itu di dole tenang suasanya kan sepi terus pikirkan nanti-nanti nanti makanya itu Mas Buti terutama Mas Buti ada rasa di video yang orang-orang di mana video yang orang-orang tidak terlihat atau tidak mengisahkan gitar tapi kalau kamu berbelak-belak yang jadeng itu itu Mas Buti coba apa yang disampaikan Mas Buti yang tak sampai itu itu matur semua di Cak Denan di kesempatan ini silatulohmi Cak Denan berbagi ilmu Cak Denan siapa sih gak harus Cak Denan siapa sih gak harus Cak Denan apa sih gak harus bujuku gak harus kayaknya eh kok aku jolak potan ini matur semua ya Cak Denan sudah menerima kita yang dari jauh yang jelas tambah seduluran Cak Denan ya tambah kekansan yes it like silat nah itu tadi dari Cak Denan dan Mas Buti dan dari saya intinya apa yang kita bahas dengan tanpa konsep terus spontanitas ini tadi semoga bisa membawa apa ya dan apabila ada salah kata atau ucap dari kita kita mohon maaf terutama dari Cak Denan dan saya dan Mas Buti intinya mohon maaf karena ini tadi ya spontanitas vlog entahadaan sih jadi gak ada konsep ngomongnya ya usah kenek ya gitu ya jadi apabila salah ya mohon maaf sebesarnya karena dia ala ada salah penyampaian nah gitu kalau yang mungkin mau menambahkan silahkan yuk segitu aja kalau butuh apa-apa tulis di kolom komentar ya nah terus kirim kalamat ini oke oke gitu saja guys terima kasih dan semoga bermanfaat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati